Penyalahgunaan dan peredaran obat-obatan jenis Samkodin kian memprihatinkan. Bahkan modis peredarannya pun telah menyasar perusahaan jasa pengiriman barang. Unit TV Ter, seada Simpores Bengkulu Selatan kembali berhasil mengungkap peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan jenis Samkodin. Polisi berhasil mengamankan tiga tersangka yang merupakan karyawan atau kurir di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang. Ketiga tersangka tersebut berisial TD, EA, dan HZ. Dari ketiganya, polisi berhasil mengamankan Samkodin sebanyak 20 dus. Tiga tersangka tersebut diamankan di kawasan Kampung Baru, Kota Mana. Disampaikan Kani Tipiter Pores Bengkulu Selatan, Ibda Priyanto. Ketiga tersangka diamankan karena mengedarkan obat atau perlengkapan medis tanpa memiliki izin yang jelas. Ya benar saya lihat bahwa si yang kita duga sebagai tersangka bahwa bekerja di salah satu jasa pengiriman barang. Sementara itu, Koordinator JNT Bengkulu Selatan, Aprejo, mengaku tidak mengetahui isi paket yang dikirimkan melalui perusahaan karena pihaknya hanya bertugas mengantarkan paket kepada penerima yang telah tertera. Dari Bengkulu Selatan, Abdin Utama, Teper Bengkulu melaporkan. Terima kasih telah menonton!